Intro Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Atas kasih dan pernyataannya Kita boleh kembali Kita boleh dibangunkan kembali untuk Mendengarkan suara Tuhan lewat renungan pagi Dari buku Agama yang bersinar Judul renungan pagi kita berjudul Para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit Ayat intinya tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 20 Firman Tuhan berkata Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Kita kembali kepada cerita Alkitab Dimana Yesus menampakkan dirinya Ketika hari sudah malam pada pertama minggu itu Berkumpulan murid-murid Yesus di satu tempat Dengan pintu yang terkunci oleh karena mereka takut akan orang Yahudi Di sela-sela ketakutan mereka Muncul seorang yang asing bagi mereka Sambil menunjukkan tangan dan lambungnya Ia berkata Damai sejahtera bagi kamu Saudara-saudara yang terkasih Ketika para murid mendengar bahwa Suara itu adalah suara yang tidak asing bagi mereka Yang tidak mereka dapati Di orang-orang lain Mereka langsung senang Mereka langsung bahagia Bahwa apa yang mereka lihat di depan mereka itu adalah Tuhan mereka atau guru mereka So, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan mendapatkan diri kepada kita Apakah kita langsung percaya? Saudara-saudari Seringkali kita memiliki keraguan dalam hati kita Dari Yesus yang sudah menimbus kita Kita seringkali menimbulkan ketidakpercayaan Atau keraguan yang muncul di hati kita Oleh karena ketika kita sedang mendoakan sesuatu Itu belum tentu Tuhan langsung jawab pada saat itu juga Oleh karena itu Hal inilah yang membuat Ketidakpercayaan diri atau ketakutan Timbul atau menelimuti diri kita Saudara-saudari Pahaya hari ini Kita melihat bahwa Para murid Yesus ketika mereka melihat Yesus di hadapan mereka Ketidakpercayaan, ketakutan Yang timbulan mati mereka Diganti oleh Diganti dengan Sifat kegembiraan yang timbulan mati mereka Jadi Pohon penting yang dapat kita ambil dari Pelajaran ini Atau renungan pagi hari ini adalah Ketika kita melakukan sesuatu Ketika kita mendapatkan cobaan Ketika kita mendapatkan hal-hal yang membuat hati kita Merasa sedih Atau apapun itu Kita boleh percaya kepada Tuhan kita Bahwa Dia selalu berdiri di samping kita Dia selalu menolong kita Dia selalu membantu kita Untuk Terus percaya Bahwa apa yang kita lalui Apa yang kita diperhadapkan oleh segala sesuatu Boleh kita lalui dengan baik Boleh kita lalui dengan semua itu Oleh dalam namanya Jadi kesimpulan Yang dapat kita ambil dari renungan pagi ini adalah Yesus mengajar kita untuk hidup penuh dengan kepercayaan Dan setia kepadanya Marilah kita hidup dengan tidak takut dan Tidak takut dan penuh dengan suka cita Karena Tuhan hidup bersama kita Dan sampai selamanya Inilah renungan dapat saya bawakan Kiranya Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!